Oke teman-teman, jadi kita langsung saja Nah ini ada salah satu pertanyaan Dimana iklan in streamnya itu di klik Muncul menu bermasalah Jadi ketika di klik itu gak bisa Dan muncul notifikasi bermasalah Apa sih penyebabnya? Jadi kita akan bahas di video kali ini Dan apakah teman-teman Ada juga yang mengalami hal seperti ini Nanti bisa komen ya Dan juga buat teman-teman Jika ada pertanyaan nanti Bisa bertanya di kolom komentar Nanti akan saya balas ya Oke jadi memang banyak yang Mengaluhkan akhir-akhir ini Untuk iklan in streamnya Menu iklan in streamnya Ini ketika di klik Ini munculnya bermasalah Nah jadi saya akan contohkan Di salah satu akun saya Pastikan teman-teman tonton sampai akhir Agar gak usah paham Oke disini saya sudah berhasil masuk Di akun kedua saya Kita masuk ke bagian monetisasi Kita klik di beli lihat semua seperti ini Dan jika teman-teman perhatikan Kita klik iklan in stream seperti ini Itu muncul Ada kesalahan Ya maaf ada masalah seperti ini Nah apa sih penyebabnya Menu iklan in stream ketika di klik Terjadi kesalahan seperti ini Jadi kita akan bahas di video kali ini Pastikan Nanti Jika ada Pertanyaan teman-teman saya bertanya di kolom komentar Jadi apa sih alasannya ketika kita klik Menu iklan in stream Malahan tulisan bermasalah seperti ini Oke jadi saya membahas ini Karena banyak sekali pertanyaan Dari teman kita Dimana mereka ini panik ya Ketika iklan in streamnya Itu gak bisa di klik Atau muncul menu bermasalah Nah disini kita langsung masuk ke facebook Seperti ini Dan untuk saya pribadi Disini ya kita masuk ke facebook Dan untuk saya pribadi Disini tuh Gak bermasalah teman-teman Teman-teman bisa chat Iklan in streamnya Gak bermasalah Nah kemudian Apa sih yang menyebabkan Untuk menu iklan in streamnya Teman-teman ini bermasalah Salah satu penyebab yang pertama Ya untuk menu iklan in stream Ya per 14 Per 4 Oktober ya Kalau gak salah Itu tuh iklan in stream itu Sudah ditutup teman-teman pengajuannya Dan menu iklan in stream disini Itu tuh nanti akan hilang Kenapa Karena akan dipindahkan Disatukan Di monetisasi konten Makanya Wajar saja Kalau menu iklan in streamnya Ini bermasalah Karena apa Menu iklan in stream ini Itu akan masuk Di bagian monetisasi konten Nah jika teman-teman gak percaya Karena akan disatukan Di satu tempat teman-teman Nah jika teman-teman gak percaya Klik monetisasi konten Kita cek Dilihat semua seperti ini Nah disini itu Ada iklan in stream Ya jadi Salah satu alasan Kenapa menu iklan in stream Diklik terjadi masalah Karena iklan in stream ini Untuk menunya Dan juga pengajuannya Ini sudah ditutup 4 Oktober kemarin ya 2024 Nah disini bisa kita cek ya 4 Oktober Iklan in stream ya Oke kita ketikan 4 Oktober Iklan in stream Nah disini teman-teman bisa perhatikan 4 Oktober Iklan in stream Disini itu Facebook sudah menutup ya Ini sudah jelas ya Ini dari Pusat bantuan Facebook Dimana menjelaskan Mulai 4 Oktober Kami tidak akan lagi Menerima permohonan Untuk iklan in stream Di Facebook ya Jadi jelas ya Mulai 4 Oktober Berarti kan sudah lewat nih Kami tidak akan lagi Menerima permohonan Untuk iklan in stream Di Facebook Karena kami sedang Membangun pengalaman Monetisasi kreator Yang disederhanakan Yakni Monetisasi konten Facebook ya Jadi sudah jelas teman-teman Nah jika teman-teman Cek untuk di menu Dari iklan in stream Saya sendiri Disini Ya itu juga ada Notifikasi yang sama Bahwa dari Fitur monetisasi ini Itu akan dialihkan Kita masuk ke bagian Monetisasi Nah disini kan ada Iklan in stream Kita cek di iklan in stream Jika teman-teman Tidak percaya Disini itu muncul Informasinya Anda kini Memperoleh pendapatan Melalui Monetisasi konten Buka Monetisasi konten Untuk melihat Pendapatan Video Anda Hanya pendapatan Siaran langsung Anda yang akan tetap Diperoleh Melalui Iklan in stream Jadi seperti itu Jadi kita ini Ketika saya cek Di menu iklan in stream Disuruh Cek ke Monetisasi konten Nah artinya Dalam Jangka ke depan Antinya Menu iklan in stream Yang terpisah Dari Monetisasi konten Disini Itu nanti Akan dihapus Dan sudah ditutup Di 4 Oktober Dan menu iklan in stream Ini Itu akan dipindahkan Disini Di dalam menu Monetisasi konten Kita klik Monetisasi konten Dan memang terbukti Disini iklan in stream Masuk disini Teman teman Ya Jadi untuk menu iklan in stream Itu untuk yang pertama Itu akan dihilangkan Karena Sudah masuk di Monetisasi konten Ya Jadi sudah jelas ya Jadi alasannya Ya karena iklan in stream Sudah ditutup Di 4 Oktober 2024 Kemarin Dan untuk menu iklan in stream Ini akan dipindahkan Dipindahkan ke Satu tempat Monetisasi konten Teman teman Nah jadi Nggak usah panik ya Ini nggak masalah Buat teman teman yang sudah mendapatkan Iklan in stream Ini akan tetap mendapatkan Penghasilan Dari iklan in stream Hanya saja disini itu Facebook ini memberi Kemudahan Ya Mempersimpel Ya Mempermudah Buat teman teman Untuk lebih cepat target Gajian Istilahnya seperti itu Karena disini Dari monetisasi konten Ini kan penghasilannya sendiri nih Doularnya sendiri Dari iklan in stream Doularnya sendiri Dari bintang Doularnya sendiri Ya Jadi seperti ini Dari ritual sendiri Seperti ini Jadi disatukan Disatukan dalam satu tempat Monetisasi konten Nah itulah Makanya Menu dari Iklan in stream Menu pertama Ya menu awal Itu tidak bisa di klik Ya Ataupun ketika kita klik Itu bermasalah Oke ya Jadi cukup mungkin Seperti itu saja Yang bisa saya bagikan Kepada teman teman semua Nah buat teman teman Nanti yang Pengen belajar Belajar sebuah Facebook Disini itu sudah Saya bahaskan di playlist Ya Disini itu ada Tutorial Facebook Nanti teman teman Tinggal cari saja Tutorial Facebook disitu Ya Nah disini itu ada Tutorial Facebook Sudah banyak saya bahaskan Ya ada sekitar 1986 video Jadi apapun Di Facebook ini Sebenarnya sudah Saya bahas Nanti bisa cek Di playlist saya Kalau memang Enggak Sulit Ya nanti teman teman Bisa simpan saja Video saya Agar teman teman juga Bisa paham nih Untuk kedepannya Bagaimana sih Sistem Facebook ini Oke Jadi cukup Sampai retin-retin saja Terima kasih Yang sudah menonton video ini Dari awal Jangan lupa subscribe channel ini Karena kami akan Setiap hari update Pembahasan seputar Facebook Apa sih Yang terbaru Ya Jadi seperti itu Oke Selamat malam Jangan lupa subscribe Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih